Saya lanjutkan untuk lebih jauh berbicara tentang bagaimana dunia akan memperingati hari kenaikannya ke sorga. Saya ulangi apa yang saya katakan tadi, ribuan tahun sudah dibuatkan tentang kedatangannya ke dunia. Ribuan tahun sudah dibuatkan tentang dimana dia lahir, ribuan tahun sudah dibuatkan bagaimana kematiannya, berapa lama dalam kubur. Ribuan tahun sudah dikatakan dia bangkit dari kematian dan ribuan tahun juga sudah dikatakan dia naik ke sorga. Dan akan datang ke dunia ini dan juga untuk datang kedua kali sebagai manusia. Jadi tidak ada yang tidak dinubuatkan para nabi. Bahkan yang kita tunggu-tunggu sampai sekarang ini, itu sudah dinubuatkan para nabi. Yaitu kedatangan kedua kali. Bagaimana menjelang kedatangannya? Sering saya katakan, setelah firman Tuhan disampaikan kepada segala pelosok dunia, itu yang pertama, semua pelosok dunia harus mendengarkan firman Tuhan yang benar. Ya, bukan firman Tuhan yang tidak jelas. Tetapi firman Tuhan pencipta langit dan bumi harus disampaikan kepada semua pelosok dunia. Dan yang kedua, bangsa Israel harus kembali ke Jerusalem dalam jumlah yang Tuhan mau. Setelah diserahkannya, tatkala bangsa Israel dilululantakkan. Bahkan bangunan tidak ada yang berdiri satu bata pun bersusun. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Awal-awal tahun Masehi. Bangsa Israel dilululantakkan. Tetapi, tentang kedua kali dia datang, bangsa Israel harus kembali ke Jerusalem dalam jumlah yang ditentukan kita tidak tahu. Kalau dikatakan jumlah yang dikatakan tidak usah harus semua. Tapi kita tahu berapa jumlah yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, jumlah orang mati di dalam Tuhan harus digenapi. Tuhan lah yang tahu berapa jumlah orang mati di dalam Tuhan. Kalau jumlah ini sudah terpenuhi, barulah dia datang. Ya, ke dunia ini seperti dia terangkat ke sorga. Seperti dia naik ke sorga dan dia akan turun dalam rupa yang sama. Di kota yang sudah diciptakannya, maka semua mata terbelalak. Dia melihat bagaimana orang-orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Sekali lagi saya katakan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Orang-orang yang beristirahat dibangkitkan dari kematian. Bersama orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan bersama malaikat di sorga. Datang menyongsong dia di awan-awan. Ada pertemuan di angkasa. Setelah ada pertemuan di angkasa, turunlah ke bumi ini. Seperti dia naik ke sorga. Karena itu saudaraku, sudah terjawab. Bahwa bangsa Israel belum terpenuhi pulang ke Jerusalem sampai sekarang. Sekalipun memang sudah banyak juga kita tahu. Makanya sampai sekarang, perang-perang terus sama Palestina khususnya. Perang terus. Karena memang harus kembali mereka dalam jumlah yang tertentu. Itu sudah nubuatan firman Tuhan. Itu sudah ada. Itu tidak bisa dibantah. Makanya, saya tidak tahu apakah harus perdamaian nanti atau tidak. Tak seorang pun tahu. Apakah harus memang berperang sampai dia datang? Tak satu pun manusia tahu. Tetapi jumlah itu harus dipenuhi. Itulah makanya sekarang. Sebagian berkeras. Sampai darah penghabisan pun kami akan kembali. Ada sebagian perdamaian. Saya sebagai manusia pun saya tidak tahu. Apakah harus berdamai dulu nanti dia datang? Atau dalam keadaan berperang? Saya tidak tahu. Tetapi sekali lagi, jumlahnya harus terpenuhi sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Terlepas bagaimana siapa yang keras kepala? Tuhan lah yang tahu. Amin. Tuhan lah yang tahu. Saya tidak mencampuri urusan bagaimana rencana Tuhan kepada bangsa orang-orang yang keras kepala dan sebagainya. Sekarang, apa responmu? Apa yang saudara dapatkan? Apa yang saudara renungkan? Pada saat saudara sekarang ini siap memperingati hari kenaikan dia ke sorga. Karena kalender masihi, kalender seluruh dunia menulis tanggal 26 nanti diperingati hari kenaikan dia ke sorga. Memperingati hari kenaikan dia ke sorga. Apa yang saudara berikan kepada dia? Apa sikapmu? Sehingga saudara bisa beribadah dengan baik kepada dia. Saudara lah yang tahu. Apakah saudara hanya masa buruk? Ya sudah. Kalau orang memperingati, biarlah orang memperingati. Dan kalau orang tidak memperingati, ya sudah lah orang tidak memperingati. Saya bertanya kepadamu yang sudah bolak-balik jumpa di sini. Kalau sama saudariku ini baru pertama. Ini sudah ada dua tiga kali. Ya sudah ada dua kali ya. Baru kali ini? Oh baru kali ini. Nah boleh. Saya lupa-lupa ingat. Tapi kalau yang dua kali ini, sudah ada yang lebih dari tiga kali ya. Dan bahkan sudah di baptis pertobatan ya. Baptis pertobatan. Bukan baptis menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Atau saudara pernah sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Secara pribadi ya. Bukan karena di baptis karena bapak mamamu atau kakek nenekmu. Tetapi pernahkah saudara berdoa memohon dia. Ya Tuhan Yesus aku mau menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Karena memang harus ada permintaan itu. Harus ada dua permintaan secara khusus. Saudara minta dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Bukan karena orang tuamu membawa Engkau ke gereja. Pernah saudara lakukan itu? Belum pernah. Ini sudah pernah saya tanya. Katanya sudah. Ini saya sudah pernah tanya. Sudah pernah berdoa meminta sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Belum pernah. Sudah pernah? Sudah pernah. Bagi saya tidak perlu mengulang-ulangi itu. Dan Tuhan pun tidak mau mengulang-ulangi itu. Kalau sudah pernah saudara mengundang dia sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu secara pribadi. Bahkan mungkin dilakukan sebagai pembaptisan. Bahkan pembaptisan di kolam. Pembaptisan di sungai. Di laut. Bahkan pembaptisan dari percikan air. Bagi Tuhan. Apapun yang Engkau lakukan dengan cara apapun. Yang penting rohmu, hatimu, jiwamu, dan batinmu. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Apapun yang dilakukan hamba Tuhan. Tuhanlah yang menyempurnakan itu. Amen. Tuhan sajalah yang menyempurnakan itu. Karena berbagai-bagai gereja. Berbagai-bagai cara. Berbagai-bagai gereja. Tidak perlu harus mengklaim. Kamilah yang benar. Melakukan baptisan dan sebagainya. Bagi Tuhan tidak melihat itu. Bagi Tuhan bagaimana hatimu. Mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Tinggal bagaimana cara hambanya membawa Engkau berdua. Itu kita minta penyempurnaan. Amen. Saya katakan ini sampai mati Engkau tidak akan melupakan tanggal dan hari di jam ini dan tahun ini. Khususnya saudara dalam keadaan tertawan. Saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Saya kira ini paling indah. Kalau saya dulu. Tahun 76. Tad kala saya SMA kelas 2. Saya bukan terpenjara. Tetapi. Saya sebagai orang gereja yang dibawa orang tua saya. Orang tua saya membawa saya ke gereja. Membuat saya Kristen. Tetapi dalam momen itulah. Saya berdoa. Di tengah lapangan bola. Stadion Utama Teladan Sana. Tad kala dijadikan KKR. Disitulah peristiwa sampai sekarang saya tidak pernah melupakan. Saya terima dia sebagai Tuhan. Dan Juru Selamatku secara pribadi. Disitulah saya betul-betul berani mengatakan saya sudah Kristen. Bukan karena dari kecil saya diwaw ke gereja. Itu yang saya maksud. Karena apa? Injil mencatat bahwa engkau adalah gerejamu sendiri. Karena Tuhan ada dalam dirimu. Bukan dalam diri mama, bapak, opungmu. Atau pendetamu atau gerejamu. Gereja yang sesungguhnya adalah di dalam dirimu sendiri. Karena itu saudara harus menciptakan gereja itu secara pribadi. Saudara harus membangun dengan rohnya secara pribadi di dalam tubuhmu. Sekali lagi saya katakan. Saudara harus melakukan secara pribadi. Bangunlah gereja sesungguhnya di dalam tubuhmu. Bukan orang tuamu. Bukan nenek moyangmu. Bukan pendetamu. Bukan gerejamu. Tetapi dirimu sendiri bangunlah dia. Dan dia akan bermukim. Bersemayam. 24 jam. Karena itu kapan saja, dimana saja saudara, bisa berkomunikasi dengan dia. Karena itu banyak orang tidak pede. Berdua harus melewati pendetanya. Dia sakit, tunggu pendetanya datang. Sekarang ini, jika engkau sudah membangun gerejamu di dalam tubuhmu. Artinya dia sudah bermukim dalam hati dan pikiran jiwa dan rohmu. Kapan saja engkau berdua, dia mendengar. Dan itu, banyak mungkin permohonanmu. Salah satu permohonanmu. Ya Tuhan, aku menyesali perbuatanku melanggar KUHP. Aku menyesali melanggar titah-titahmu. Aku mau minta pengampunan dosa. Dia mendengarmu. Aku mau bertobat dan tidak mau melakukan perbuatan yang sama. Atau perbuatan yang sejenis. Dia mendengarmu. Aku mau Tuhan mengukuhkan aku, membuat aku dewasa. Untuk pengenalan akan Tuhan. Dia mendengarmu. Dan semuanya apa permohonanmu termasuk. Sakit penyakitmu. Putus asa bimbang dan ragumu. Cemas dan ragu-ragu. Dia mendengarmu. Dan meneguhkan iman percayamu. Amin. 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 Kalau begitu, bangkit orang yang saya mau duakan. Yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bangkit di sana, rapat dua. Sementara yang tidak, duduk saja. Ya. Bangkit. Dan saya akan membimbing saudara dalam nama Tuhan Yesus. Dan merah Tuhan Yesus. Untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetapi saya sebelum membaptis dalam nama Bapak, Anak, dan Ruh Kudus. Saudara terlebih dahulu. Mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Sanggupkah saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Tidak hanya kata-kata sanggup. Kalau tidak sanggup, katakan tidak sanggup. Ada dulu beberapa yang saya layani. Belum sanggup saya, Pak Pendeta. Sambil menangis dia. Tapi saya memberkati dia dalam nama Tuhan. Tuhan juga. Sangat senang kepadamu. Engkau jujur. Belum sanggup mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Sekali lagi saya bertanya kepadamu. Sanggupkah engkau menyampuni orang yang bersalah kepadamu? Yang masih ada dalam hatimu? Sanggup? Ingatkah engkau nama-namanya? Ingat? Siap? Siap untuk mengatakannya itu? Dalam hatimu tidak perlu engkau sebutkan. Tidak perlu kami dengar. Saya memimpin, bukan memimpin. Membimbing saudara pendekatan kepada dia. Bukan saya memimpin. Yang memimpin tetap Ruh Kudus. Saya membimbing saudara. Biar saudara berdua. Bersama dengan Ruh Tuhan. Amin. Amin. Sebelum saya berdua kepada Tuhan. Saya harus katakan. Setelah itu nanti. Saudara harus siap mengucapkan ikrar pengakuan iman rasuli. Saya akan membimbing saudara. Bukan dengan cara gereja saya tidak. Gereja punya kata-kata yang berbeda-beda. Tetapi pengakuan iman rasuli adalah intinya. Saudara percaya kepada Bapak Pencipta Langit dan Bumi. Dan kedua. Kepada Putranya Yesus Kristus yang adalah anak tunggalnya. Dan dia menjelma datang ke dalam dirinya. Dan yang ketiga. Ada Ruh Kudus. Dan Ruh Kudus ini adalah pribadinya sendiri. Ruh Kudus dia sendiri. Jadi saudara harus bersaksi dalam pengakuan iman rasuli. Soal Trinitas. Ya. Bukan tiga Tuhan itu. Tetapi tiga di dalam Bapak Anak dan Ruh Kudus. Dan saudara harus percaya adanya kebangkitan. Dari antara orang mati. Dan saudara harus percaya. Bahwa ada pengampunan dosa. Dan saudara harus percaya. Ada penghukuman yang untuk selama-lamanya. Ada kebangkitan dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Pengakuan iman rasuli inilah. Saya harus tuntun saudara sebelum saudara saya baptis dalam nama Bapak Anak dan Ruh Kudus. Tanda saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Amen. Amen.